Diduga gara-gara ditolak rujuk, seorang pria tega membakar mantan istrinya hingga tewas di Kabupaten Bogor. Setelah melakukan kejadian ini, sang pelaku juga membakar dirinya sendiri. Meski selamat, pelaku menderita luka bakar 70 persen. Nasib tragis menimpa lulu. Wanita parubaya yang tewas dibakar mantan suaminya bernama Jasmono saat bertamu di rumahnya di Kampung Nambo, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor selasa lalu. Mantan Pak Sutri itu ditemukan kritis dengan luka bakar di sekejur tubuh hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, pelaku sempat meminta dibuatkan air teh hingga tega menyiram korban dengan cairan bensin. Usai membakar korban, pelaku lalu membakar diri hingga nyaris menghanguskan seisi ruang dapur. Sementara kami siang, sejumlah keluarga tak kuat menahan duka saat berziarah ke makam bibi kesayangannya. Mereka mengaku sudah lama curiga, lantaran pelaku kerap gelap mata mengancam korban sejak perceraiannya setahun silam. Itu si suaminya, suaminya sendiri yang ngeber-ngeber dia gak mau kecerai. Udah sering dihancam, cuman udah dibilangin tanda kalau si om kesini jangan diterima. Nergia aja gitu, tutup pintunya. Suaminya kan di rumah sepi. Saya beserta tim piket yang lainnya datang ke sana melakukan cek TKP dan memang benar disitu ada dua orang yang sudah terbakar, yang sudah membakar diri atas nama saudari L, umur 50 tahun, sekitar 50 tahun, dan saudara J dengan umur 50 tahun. Hingga kini pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSCM Jakarta dengan kondisi luka bakar 70 persen. Sementara hasil pemeriksaan kepolisian, motif pelaku membakar diri akibat dendam ditolak rujuk oleh korban. Muhammad Juanda, Bogor